Kalau soal kinerja DPR sih sudah jelas gitu ya Tidak ada yang minimal untuk tahun 2017 ini Titik startnya sudah nyaris tanpa harapan gitu lah ya Tidak ada undang-undang yang dihasilkan Sejak masa sidang 1 gitu sampai masa sidang 3 0 gitu Jadi eh baru 3 gitu masa sidang 3 0 Jadi saya kira awal tahun yang cukup buruk Tapi kita berharap bahwa kamar kedua yang diharapkan di parlemen itu Juga bisa menyumbangkan sesuatu Untuk membuat kemudian wajah parlemen kita umumnya itu bisa lebih bersinar Ternyata sama juga buruknya gitu ya Juga mereka disibukan oleh hal yang sama urusan politik Jadi saya kira dua kamar ini sudah nyaris melebur untuk satu hal Untuk merebut kekuasaan Mereka menjadi satu Dan terbukti mutasinya itu Dari DPD juga ke partai politik Dan di partai politik mereka berharap bisa menjadi anggota DPR Jadi sebenarnya kamar itu sepertinya memang dibangun di atas dinding triplex gitu ya Jadi begitu mudah untuk dibolongin lalu berpindah gitu setiap saat Kalau bicara soal kinerja di DPD juga kita kesulitan Karena mengukur kinerja itu minimal ada hasil jelas gitu loh yang bisa diukur gitu ya Sementara DPD ini semuanya bergantung pada lembaga lain Untuk mengakhiri atau untuk mengatakan bahwa mereka punya kinerja Tapi kalau jangan bandingkan misalnya berapa kali DPD melakukan rakar dengan kementerian ini Banyak sekali Cuman ya itu seperti resepsi ya Jadi selesai dengan ketawa ke TV aja Karena memang kebingungan juga mau serius juga mau ngapain Saya kira Yang paling jelas kalau mau mengukur misalnya Seperti apa kinerja DPD Mereka punya tiga rancangan undang-undang yang diusulkan dan masuk dalam prolegnas prioritas 2017 Salah satunya itu RUU Wawasan Nusantara Itu sudah sejak tahun 2016 Dan sekarang sudah diperpanjang proses pembahasannya Untuk kali kedua jadi sudah melebihi tiga masa sidang Jadi sudah nyaris menghabiskan sekitar enam masa sidang lah ya Cuman juga tidak ada perkembangan signifikan Kami mulai berpikir apa yang membuat kemudian pembahasan RUU yang menurut DPD sebenarnya sudah final dari DPDnya gitu ya Jadi tinggal kemudian di DPR membahas isu-isu krusialnya Untuk kemudian bisa dengan mudah disahkan Tapi ternyata juga tidak gitu Draft yang disampaikan oleh DPD menurut DPR itu sangat mentah Yang membuat mereka kemudian harus bekerja dari awal Jadi kalau mau dikatakan draft rancangan undang-undang saja oleh DPR tidak dianggap Bagaimana mau menganggap DPD ini sesuatu yang sangat serius Jadi bisa dikatakan dari sisi kinerja Di samping sulitnya membuat parameter untuk menilai kinerja DPD Karena nyaris mereka tidak punya mekanisme untuk memutuskan atau memfinalisasi Sebuah kebijakan pada diri mereka sendiri Jadi tergantung pada lembaga lain Juga DPD sendiri tidak pernah berupaya Untuk memastikan bahwa apa yang mereka mulai perjuangkan itu Bisa dengan segera diselesaikan bersama dengan DPR gitu ya